Semah warga di Kelurahan Petobo, Palu, Selawesi Tengah tertelan lumpur dari efek tanah bagerak atau likuifaksi. Ratusan orang diduga ikut terkubur. Untuk mengetahui informasi itu, kita sudah bergabung dengan reporter Jonah Hamonangan dan jurukamera Hanil Revalino langsung dari Kelurahan Petobo. Jonah, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi Kelurahan Petobo saat ini dan juga kalau bisa sedikit digambarkan juga sebelum dari kejadian ini, bagaimana bentuk dari perumahan warga di sana? Hari ini bertolak ke Palu untuk melihat bagaimana kondisi terakhir pasca gempa. Hari ini memang kecelakaan atau kerusakan cukup beragam. Mulai dari pinggir pantai atau juga mungkin ada di perumahan. Terkait dengan kerusakan yang ada di Petobo, memang ada muncul satu fenomena di nama liktifikasi. Jadi fenomenanya adalah bagaimana sebuah tanah tiba-tiba menjadi terbelah. Jadi memang tadi sempat melihat dan merasakan langsung bagaimana efek itu terjadi. Ketika Presiden Cukupi datang, juga melihat Presiden juga sempat heran, terbingung kenapa itu terjadi. Tapi yang pasti dari pemerintah sendiri meyakinkan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan evakuasi. Untuk evakuasi sampai saat ini belum ada alat-alat berat yang cukup banyak masuk. Jadi memang sudah ada alat berat, tapi hanya ada tiga eskapator saja. Kedepan akan ada penambahan alat berat, di mana kalau terlihat di daerah Petobo ini cukup besar daerah terdampak. Bisa dikatakan seluas satu kelurahan. Jadi terkait dengan evakuasi, nanti akan diupayakan. Selain penambahan alat berat, juga ada penambahan, khususnya penambahan genset. Di mana penambahan genset adalah ketika evakuasi dilakukan malam hari, maka evakuasi bisa berjalan dengan baik. Ketika kunjungan di hari ini, Presiden Jokowi Dodo menekankan banyak hal. Yang pertama adalah bagaimana mengembalikan kota Palu seperti dulu kalah. Emang ini butuh waktu dan butuh proses, tapi sekali lagi bahwa pemerintah pusat berjanji akan all out menangani semuanya. Untuk seluruh proses berkaitan dengan distribusi, sekali lagi pemerintah pusat akan mendorong atau bisa katakan mempush semua bantuan. Baik lewat udara, pengguna lewat darat. Yang pasti, dari Bandara Mutiara Palu sendiri akan terus direcovery sampai bisa dipakai. Di mana pemerintah sendiri menjanjikan bahwa tanggal 4 besok, Bandara Mutiara sudah bisa dipakai operasional secara utuh. Untuk kunjungan kali ini, Presiden Jokowi juga menekankan bagaimana distribusi logistik. Di mana distribusi logistik itu adalah bagaimana memaksimalkan kementerian yang ada atau BUMN, di mana mereka bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, seperti tenda dan juga makanan. Selain itu adalah bagaimana memaksimalkan listrik, di mana PLN sendiri mengirimkan timnya dari Jakarta menuju Palu, ditambah lagi dengan timnya di daerah, khususnya di Sulawesi, di mana dilakukan untuk... Untuk bahan bakar dari pertanian ini, dari Jakarta, dari Kementerian SBM menyesikkan bahwa Untuk bahan bakar tidak ada lagi kebuntuan, sebetulnya dalam waktu yang ada kebuntuan, dan juga ada kebuntuan sendiri, mungkin dari pertaniannya akan terus mendekap. Jadi bisa dikatakan, kekurangan bensin atau mungkin kelangkaan bensin yang pertama kita rasakan sudah mulai berkurang. Sampai saat ini kami juga masih merasakan adanya kelangkaan bensin, Tapi lagi-lagi, pemerintah pusat berjanji bahwa ini akan tidak dilaksan dengan suara. Untuk alat ini, seperti masalah yang dikatakan air, ke depan akan ada, dikatakan seperti water conservation, di mana itu merupakan alat yang dikatakan air. Jadi beberapa alat-alat yang dikatakan dari Kementerian SBM yang dilakukan, khususnya untuk merubah sistem seperti air kota Palu. Terkait dengan trauma, masyarakat sampai saat ini masih merupakan trauma, di mana gempa kukulan masih sangat terasa. Seperti tadi pagi kami masih merasakan ada gempa, di mana masyarakat masih masuk ke dalam kemampuan ini. Jadi masih banyak masyarakat yang tidur, khususnya di lapangan terbuka atau lapangan besar, di mana mereka hanya berada, mengandalkan transporti tenda dan juga misalkan politika. Baiklah, lu hingga saat ini apakah ada data perkiraan berapa sebenarnya jumlah warga di sana, kemudian juga jumlah perumahan yang terimbas dari fenomena likuifaksi di sana, Jonah, tepatnya? Yang terkait dengan fenomena likuifaksi, bisa dikatakan seluas dari satu orang anggap dari kategori ini. Dari pandang kami, dari ketika kami sampai di atas, cukup keluarga kami, cukup keluarga yang ada terdapat kita. Ada lebih dari nemar-mengarap, salah satu orang anggap yang bisa dikatakan ke dalam kemampuan ini. Mungkin bisa dikatakan summa, yang malu terhadap nampak ini. Dari kami tadi sampai ke atas, sudah dikatakan bahwa wujud rumah tidak secara sama sekali. Jadi itu kalau kelihatan mungkin ada kemampuan itu saja. Untuk kendaraan, jadi bisa dikatakan bahwa kendaraan pun tidak tenggelam masuk ke dalam. Tiba-tiba itu efeklasi curi dari pihak kepolisian, dan juga dari pihak kebacarnas, mereka menurunkan engine pelacak atau K9, di mana di pelacak itu untuk mengidentifikasi adanya mayat atau hal lain. Terkait dengan daerah-daerah lain yang terdapat pasti, ini juga masih menunggu proses, di mana alat-alat berat ke atas juga masih dalam proses menunggu untuk datang. Tapi yang penting, perbaikan jalan, menuju Arkepapalu terus dikatakan, agar alat-alat berat bisa dikatakan, baik jajatan dari Manado ataupun dari Manado. Baik, baik Jonah, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Tetap berhati-hati dan juga jaga keselamatan. Salam untuk rekan semua di sana. Dan ada beberapa hal yang tadi diinformasikan oleh rekan Jonah Hamonangan dari lapangan, tepatnya dari wilayah Petobo, Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Ini ada, tadi ketika Jokowi datang ke sana, dan juga langsung melihat di lapangan, ada beberapa aspek yang ditekankan. Yang pertama adalah untuk bagaimana mendorong roda perekonomian dan juga kehidupan di Palu dapat semula. Seperti semula, begitu. Kemudian juga bantuan juga sudah ada yang masuk, namun jumlahnya masih dapat dikatakan juga masih terbatas. Presiden juga menekankan pentingnya distribusi logistik. Sementara dalam aspek evakuasi, ini juga menurut dari Jonah Hamonangan di lapangan, tadi juga mengatakan bahwa alat berat meskipun sudah masuk untuk melakukan pencarian korban yang diduga masih tertimbun di dalam tanah akibat dari likuifaksi, masih membutuhkan, masih sangat banyak alat berat yang dibutuhkan untuk memaksimalkan evakuasi di sana. Terima kasih telah menonton!